Intro Pelaksanaan vaksinasi masal yang digelar Polres Sorong Kota sangat antusias diikuti oleh warga. Hal ini terlihat saat antrian panjang hari pertama vaksinasi masal yang dilaksanakan pada sejumlah titik. Antusiasnya warga Kota Sorong mengikuti program vaksinasi ini karena tingkat kesadaran mereka mulai meningkat. Sebelum mendatangi pelayanan vaksinasi, sejumlah hal telah disediakan oleh calon penerima vaksin seperti menjaga imun tubuh dan memastikan kondisi mereka dalam keadaan sehat. Persiapan seperti biasa, bangun pagi, kemudian mandi, punya serapan untuk imun tubuh ya. Memang tadi waktu saya di vaksin, waktu di periksa depan itu sempat saya tekanan darah naik karena memang tadi masih tidak tidur. Kalau bersiapannya untuk kami datang untuk pemeriksaan kesehatan. Perasaannya bagaimana Bapak? Mungkin waktu vaksin ini. Pas disuntik itu bagaimana rasanya Bapak? Rasanya enak. Penerima vaksin tidak menyangka bahwa panitia menyiapkan sembako setelah menerima vaksin karena tujuan utama mereka untuk kesehatan. Sementara, Dinas Kesehatan Kota Sorong yang memantau langsung pelaksanaan vaksin yang digelar pada 10 distrik terpantau aman. Bahkan tidak disangka banyak keluarga yang datang untuk menerima vaksin. Menurut tim surveillance, sasaran penerima vaksin kali ini adalah masyarakat umum. Karena sebelumnya layanan vaksinasi diberikan bagi tenaga kesehatan, pelayan publik, dan lansia. Kita melihat tersilas masyarakat yang cukup tinggi sekali. Sama sasaran hari ini adalah sasaran umum atau masyarakat umum. Pak Presiden Langsung yang selama ini dilahirkan tahap 1 dan tahap 2 itu Maksud dan pelayan pagi. Tapi hari ini khusus sasaran umum berarti masyarakat umum. Jadi, dari usia 18 sampai ke atas. Ini semuanya mengikuti vaksin hari ini. Jenis vaksin apa yang digunakan ini, Bu? Hari ini kita menggunakan jenis vaksin AstraZeneca dan juga Sinovac. Ada 20 jenis vaksin. Dinas Kesehatan terus menghimbau masyarakat untuk datang mengikuti vaksinasi massal. Karena telah disiapkan dosis yang banyak bagi warga.